Intro Curiga melihat mobil diparkir di tengah jalan Seorang supir truk di Belora, Jawa Tengah mencoba memeriksanya Ternyata di dalam mobil ada mayat pria meringkuk Ya Deba, sementara di Jakarta ada temuan mayat wanita dalam buntelan selimut di Selokan Berikut liputan selengkapnya Minibus yang berada di tengah jalan ini membuat geger warga Desya Megeri Kecamatan Keradenan, Kebupaten Belora, Jawa Tengah, Jumat Siang Pasalnya saat sejumlah warga memeriksa minibus itu Ada sesosok mayat dengan posisi miring persis di belakang kemudi Setelah meraporkan temuan mayat dalam minibus ke polisi Sejumlah anggota polisi dari Polres Ngawi yang datang Langsung melakukan pemeriksaan dan memasang garis polisi Hasil pemeriksaan polisi, mayat yang meringkuk di belakang kemudi itu Adalah seorang pria berusia 51 tahun bernama Sugeng Suprianto Warga Desya Megeri Kecamatan Keradenan, Kebupaten Belora, Jawa Tengah Penemuan mayat dalam minibus bermula dari kecurigaan warga Saat mayat mobil berhenti di tengah jalan sejak Jumat jam 4 pagi Dengan lampunya yang masih menyala Tahu-tahu itu ada mobil berhenti di situ Tapi saya nggak habis pikir Jadi saya sepulang dari Nanem Jago Tahu-tahu orang banyak di sini Ternyata di dalam ada orang yang meninggal Mobil baru diperiksa pada jam 8 pagi Oleh sopir truk yang kebetulan melintas di lokasi Dan ternyata sopir minibus itu sudah tak bernyawa Meringkuk di belakang kemudi Tim forensik dari Polres Ngawi dan Polsek Radena Langsung mendatangi temuan mayat dalam mobil Begitu menerima informasi warga Selanjutnya penemuan mayat pria dalam minibus itu Ditangani Polsek Radena Belora, Jawa Tengah Polisi dari Polsek Kemayoran Jakarta Pusat yang datang Langsung memeriksa mayat seorang wanita Yang tergeletak di sebuah selokan di jalan gunung Sehari 7 Kemayoran Jakarta Pusat Namun setelah dilakukan pemeriksaan Polisi tidak menemukan satu identitas apapun dari mayat itu Namun berdasarkan ciri fisik Mayat wanita itu berumur sekitar 35 tahun Sebelum keberadaan mayat di selokan itu Buat geger warga Kemayoran Seorang petugas penanganan prasarana umum PPSU Membersihkan lokasi sekitar selokan seperti biasanya Kendra seorang petugas PPSU yang bertugas saat itu kebetulan Kebahagiaan membersihkan selokan Namun saat hendak membersihkan Ia menemukan gulungan selimut Hendra kemudian melaporkan temuan mayat itu ke Polsi Kemayoran Yang lalu dijawab oleh Polsek dengan mengirimkan anggotanya Untuk melakukan sejumlah pemeriksaan Hasilnya mayat perempuan yang terbungkus selimut itu Diperkirakan sudah meninggal satu hari sebelumnya Selain itu pada bahu mayat perempuan Terdapat pato dan ada bekas luka lebam di kepalanya Demikian laporan tim meliputan ANTV Terima kasih telah menonton